Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bersama saya Mr. Z Bicara Sahabat Sebagai orang yang Sedikit mengetahui ya tentang Tindak pidana Saya akan mencoba melakukan Reaksi Terkait dengan Konten Prank Mbak Imbwong yang diramaikan Atau yang sedang ramai Diperbincangkan Di berbagai media Masa dan juga di media sosial Lengkap Sahabat ya, jadi saya telah Melihat secara Utuh Konten tersebut Kita akan membahasnya Step by step Dan kita akan Mengulas Konten tersebut Sebagai pendapat Seorang Mr. Z Mari kita ikuti Langkah-langkah Analisa berikut ini Hadangan pertama adalah Ketika Paula sudah Masuk di kantor Polisi dan Dipersilakan menunggu Setelah itu Ditanya Ya ditanya Kemudian Paula Mengatakan bahwa Akan melaporkan terkait dengan KDRT yang dilakukan Suaminya Kemudian Kemudian Paula Paula Diminta untuk Buka masker Setelah buka masker Polisinya mengetahui bahwa Paula Subhanallah Gitu Ya Mari kita lihat Adegan Berikut ini Langsung ke Polis Polis Langsung ke Polis Haktinya pintar juga ya Oh mati ya Sini-sini Sini-sini Langsung ada Komunikasi ya Kemuruan Jadi jalan Langsung Kemah ya Sini-sini Siapa yang Yang ini siapa Apa Yang KDRT siapa Suami saya Tapi jadi kayak ini Kayaknya 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 Eh ceritanya kita ini Ceritanya kita Bilang maaf ya Maafin Maafin Adegan kedua Yaitu Komunikasi Antara Mbak Imbuong Dengan Paula Yang saat itu Sedang berada di Kantor Polisi Percakapan Ringan Ya Percakapan Ringan Tidak ada Terkait Dengan Melakukan Rencana Pidana Mari kita lihat Kamu di mana Ini ya Ya Entah Saya maafin Aku dong Aku minta maaf Kamu di mana Di polisi Ini di mana Di dena Kau sekebarang Kau sekebarang Kau sekebarang Kamu ngapain Kamu ngadu apa Jangan dong Gimana dong Nonton Kau pura-pura Ya ceritanya suaminya Nekon Kira mati Nekon Adegan Berikutnya adalah Ketika Paula Menerima Informasi Penjelasan Dari Kepolisihan Terkait dengan Tata cara Menerima Atau pengaduan Tentang KDMP Mari kita Saksikan Untuk sahabat Semua Selanjutnya Kita ke adegan Keempat Ya sahabat Di sini Paula Mengatakan bahwa Butuh Masukan Butuh Masukan Jadi seolah-olah Butuh Masukan Bagaimana Cara Menghadapi KDRT Mari kita Lihat Adegan Berikut ini Yaitu Ketika Paula Komunikasi Dengan Dengan Mbak Inbong Namun Namun Ada yang aneh Sahabat Karena di sini Polisinya Gak ada Sehingga Komunikasi Jadi lucu Sahabat Ini sebenarnya Mau ngerjain Polisinya Tapi Polisinya Gak ada Polisinya Gak ada Polisinya Meninggalkan Tempat Mari kita Lihat Gak usah Lelapak-lapak Gapain Ya aku Gak kuat Polisinya Gak ada Ya Yaudah Lalu Sama ya Sama ya Sama ya Eh Ini sih ketahuan Ya Pak 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 Di sini Mbak Ipong masuk Dan Sudah ketahuan Sudah Tidak ada Lagi Yang Yang Tutup Tutup Tidak 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 Mbak Ipong Sudah Maksud Di ruangan Tersebut Yang ada Hanya Adegan Candan Dan Disinilah Humanis Antara Masyarakat Dan Polisi Kelihatan Humanis Akrab Di sini Terlihat Sahabat Tidak ada Jarak Antara Polisi Dan Masyarakat Nampak Jelas Di sini Keakrapan Harmonis Dan Candaan Karena Kita ketahui Mbak Ipong adalah Artis Tidak ada juga Kemarahan Polisi Tidak ada juga Kejengkelan Tidak ada Rasa emosi Dari polisi Yang sedang bertugas Seperti Jadi Di sini Menutup Kekuatan Kekrapan Memanis Polisi Dengan Warganya Rakyat Tentu Tentu Saja Hari ini Yang dihubungkan Jadi Humanis Dengan Warganya Siapapun Itu Terlihat Jelas Keakrapan Dan Canda Tawa Di sini Selanjutnya Kita lihat Tidak ada Persoalan Antara Mbak Imbong Dengan Polisi Dengan Paula Dengan Polisi Tidak ada masalah Apa-apa Mari kita lihat Bersama-sama Untuk sahabat semua Terima kasih Bersama-sama Terima kasih Bersama-sama Di sana Ada salah Gara-gara Gue Berlantakan Di Bersama-sama Itu ya Iya Bapaknya Lagi Jangan Ngasih tahu Jangan dulu Dipikirin Karena kan Mari Studio Rame lagi Ketir gitu Takut rame lagi Tapi tadi ditanyain KDRV-nya siapa? Aku bilang suami, gitu Itu maksimal ya, Pak? Aku pukul ini, guys Kita gak percaya, gak apa-apa, Pak? Malu-malu, Pak? Tapi gak mungkin, kalau Pak? Gak apa-apa, Pak? Aduh Kampang, ya? Mabin, mabin, mabin Ada berapa tahun, Pak? Nah, sahabat Sudah kita saksikan semua adik-adik Sebenarnya saya potong-potong Itu berapa ini, Pak? Saya potong-potong Untuk menghindari Plagiat, eh, aplikasi Atau Lenghak cinta dan sebagainya Jadi, dari semua adegan yang ada di dalam tayangan tadi Tidak satu pun ada unsur pidananya Ya, tidak ada unsur pidananya Kenapa mesti harus dipaksakan? Yang ada di situ adalah Bentuk humanis Ya, bentuk humanis Yang terjadi antara polisi dan warga Ya, polisinya Bercanda Ketawa Mbak Imbong Merasa menerima edukasi Gitu loh Ya Apakah di kantor pulihi terus tidak boleh tertawa Tidak boleh bercanda Boleh, sahabat Sudah disosialisasikan Dalam pelayanan polisi harus humanis dan sebagainya Ini salah satu contoh Ya, ini salah satu contoh bentuk Humanis Humanis bukan berarti Bukan berarti tanda kutip Apa namanya Cengengesan Bukan Bukan itu Humanis itu ada bentuk keakrapan Antara polisi dengan masyarakat Ya Dan terlihat jelas interaksi antara Mbak Imbong dengan polisi Tidak ada niatan Berbuat jahat Atau menurunkan Citra Poli Tidak ada Tidak ada Ya Itu yang Berikutnya adalah Disini Paula Tidak menerima Bukti tanda laporan Artinya Artinya Bagaimana Laporan polisinya Tidak ada Apakah Apakah candaan itu sebuah tindak pidana Tidak Candaan itu Kalo memang dipersalahkan itu Hanya sebagai Etika Etika Atau tidak etis Tidak etis Tidak etis Itu hanya permintaan maaf Tidak boleh dibawa kemana-mana Ingat sahabat ini adalah bentuk Humanis Seperti yang Polisi Apa namanya Sosialisasikan Bahwa Polri Humanis Polri Humanis Inilah bentuk Polri Humanis Jadi tidak perlu ada ketegangan Walaupun di kantor polisi Karena polisi juga manusia Bisa juga bercanda Di sela-sela rutinitasnya Tia sahabatnya Ini bentuk Humanis ya Mr. Z Sudah sampaikan bahwa Tidak satu pun Unsur Pidana Terhadap Prank Dari Mbak Imbong Disini Demikian sahabatku Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati